Jangan lupa subscribe channel ToriorTV dan jangan lupa nyalain notifikasinya ya Terima kasih telah menonton 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 entertainment properti kita punya ada hotel ada villa kemudian kita ada pergudangan dan kemudian kita ada perumahan juga lalu yang terbaru yang sedang kita kerjakan di Samosir itu adalah kapal pinisi semuanya bedaan itu propertinya semuanya tersebar sebenarnya ada di Bandung-Aribari kita justru pengen tahu kenapa tiba-tiba masuk ke Sintesis ini namanya Tengah ini pasti ada pertimbangan khusus kalau nggak di tengah-tengah itu kan lokasinya strategis ya oke awalnya kita ngobrol itu dari projek yang di Kalibata sih sebenarnya ya jadi dari projek Kalibata memang belum terrealisasi kita masih set up untuk yang Kalibata lalu kemudian dari Kalibata kita ngobrol ke sini melihat Sintesis sendiri berada di Jakarta timur dan kemudian ini di sejantung nih dan setelah kita pelajari kita melakukan studinya kita lihat bahwa memang sejantung belum ada nih Pak artinya tengah untuk masuk ke sini juga riset juga? betul Pak riset juga apa sih? betul pastilah Pak karena kan kita juga melihat potensinya sebesar apa sih gitu kan dan kemudian dengan projek yang Pak Aldo dan tim lakukan untuk pembangunan rumah kita juga melihat bahwa kalau kita bikin tengah di sini kita juga sudah punya market yang sudah jelas yaitu itu adalah penghuni dari rumah-rumah tersebut lalu kemudian kita ngelihat surrounding dari si jantung sendiri belum ada tempat yang bisa seperti inilah belum ada gitu makanya kita juga cukup confidence melihat bahwa potensinya sangat besar sekali dan terbukti dari kita kemarin buka tanggal 28 sampai sekarang antusiasme sangat besar sekali gitu dan warga si jantung merasa bisa dibilang bersyukur akhirnya ada sesuatu yang bisa memberikan mereka fasilitas untuk hangout bareng sama temen keluarga lalu kemudian ada entertainment yang memang mereka bisa menikmati bersama-sama dan itu sesuatu hal yang memang akhirnya kita bisa bilang cukup bangga dan cukup seneng bisa bergabung dengan sintesis di cijantung ini udah mulai dari bulan apa 28 Oktober ya bukanya kemarin kita 28 Oktober 2022 kebetulan ini kalau kita lihat di sini sekarang kita baru mulai fase pertama kita punya sembilan tenan FMB dan satu retail dari Demalkon Indonesia dimana sembilan FMB ini kita punya filosofi kopi melatih pariangan ada batagor anjay lalu kemudian ada feng fries kopi buaya donat terus kemudian ada gelato secret goca dan ada bakmi sejuk nanti kemudian kita sudah sekarang lagi on progress untuk pengetahuan fase kedua dimana targetnya kita punya kurang lebih 15 tenan yang sudah bergabung di fase kedua itu adalah M Block Market dan juga ada Holy Cow Holy Cow ya oke oke nah itu ada yang kerjasama ada yang memang punya brand tengah sendiri betul jadi kan seperti tadi saya mention pak bahwa Adia Group ini punya pilar namanya FNB dimana didalamnya itu ada beberapa brand FNB yang kita punya sendiri salah salah satunya adalah melatih pariangan dan filosofi kopi gitu Pak Pak Aldo pada saat diskusi pertama dengan tengah ini yang proaktif untuk mengajak untuk bikin ini dari Pak Aldo yang punya tempat atau dari teman-teman yang memang satu perjalanan kebetulan dari kita punya pengalaman di Basra Mall kita sudah punya satu tim leasing yang cukup banyak networknya dan kebetulan ketemu nih dengan Adia Group ya dari dengan Pak Riki ownernya dan juga Pak Robi dari sana ya kita mampir ke Medan kita ngobrol ya jujur pas kesana seneng ya melihat tempat di Medan itu karena konsepnya kurang lebih mirip Pak Robi ya karena mereka di satu compound begitu yang memang di belakang perkantoran banyak tanah yang underutilized lah kurang lebih gitu ya ada waktu itu ya tapi ditransform sehingga menjadi satu tempat yang bagus banget gitu loh Pak dan rame gitu dan memang betul kata Pak Robi audiensnya tuh bisa untuk semuanya ya ada yang ya di kafenya orang sambil kerja gitu ada yang family jadi tempatnya sangat menarik lah gitu Pak sehingga pas ketemu dan ngobrol dengan Pak Riki dan Pak Robi dan tim-timnya kita ngeliat wah ini mereka timnya keren nih Pak dan bisa kayaknya mereka bisa membuahkan sesuatu yang bagus dan keren juga buat si jantung iya 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 Pak Aldo grupnya Pak Aldo dan saya juga punya mall ya awalnya kepikiran juga bikin begini atau baru di tengah jalan ketemu tengah baru ada ide sepuluh mungkin campur-campur lah Pak ya memang kita tidak waktu planning awalnya sekali belum ada planning untuk detail seperti ini di depan begini belum ada belum ada ya cuman jalan gitu ya kita sambil berusaha menjual perumahan juga kita itu tadi tadi sih yang tadi Pak Robi juga sempet sebut juga agak kesepian lah gitu ya di sekitar sini ya bisa dibilang ya kita market leader lah untuk menyediakan tempat seperti ini belum ada lagi Pak di daerah ini jadi mungkin ada semacam kehausan gitu loh sehingga kita oke deh ayo kita coba gitu loh boleh tahu gimana model kerjasamanya apakah ini akan panjang gitu kan ada yang beberapa proyek perumahan yang mungkin bukan seperti ini ya bikin tertismentara ya itu udah terjual habis udah udah gak jadi memang sekarang kita ada kontraknya dengan jangka waktu yang sudah ditentukan tapi kita sudah berkomitmen kepada tim tengah juga kalaupun nantinya akan ada perumahan kita pasti menampung kita akan bikin dari satu tempat dimana tenan-tenan yang sudah ada tetap bisa beroperasi Pak gitu loh tapi melihat antusiasmennya tadi memalami membuat saya berpikir kayak apa jangan-jangan biarin aja ya gitu jadi jadi sebuah fasilitas ya karena antusiasmenya itu loh setiap minggu kita lihat tambah rame tambah rame tambah rame pilih kan perumahan kalau jualan atau bikin given untuk launching atau apa harusnya aja bikin ya ya anak-anaknya kalau lagi ini biar main di situ gitu ya kalau ini udah betul-betul di kelola serius nih ya anak-anaknya pada saat acara aja gitu ya ini perkembangan sekarang di sini seperti apa Pak Robby kalau di sini sebenarnya dengan ini semua tenan sudah masuk di sini ya sudah masuk mereka sedang beberapa lagi jadwalkan untuk fitting out memang karena kita baru buka juga 28 jam kemarin kita ada dari depan dulu kali ya di sini kita ada filosofi kopi mereka fokusnya di kopi ya Pak terus kemudian ada melatih pariangan filosofi kopi itu ada tempat lain juga ya? ada, ada di melawai, ada di pos blok juga, ada di beberapa tempat jadi tenannya bukan bagian dari? bagian dari kita, bagian dari kita oh ini semua tempat yang lain itu punya tengah juga? ada beberapa aja lain di sini kebetulan dari filosofi sendiri itu patah dari Adia Group kemudian ada melatih pariangan kita membual makanan Indonesia khas Sunda itu ya? Sunda betul jadi kita menawarkan makanan-makanan khas Sunda fokusnya untuk family lalu kita punya ada batagor, menu batagor betul jadi ini buka sekarang? dari Sunda akan buka jadi memang mereka sekarang sudah pasang signage untuk menandakan ini tempatnya sudah di lock sama mereka sudah di booking sama mereka jadi Januari ini kita targetkan sudah buka lalu kemudian kita ada fan fries nah fan fries ini sebenarnya bagian dari Holy Cow pak oh dari Holy Cow nah kemudian Holy Cow nya juga buka? nanti, di fase kedua gitu, di fase kedua akan buka nah kemudian ada Kopi Buaya ini yang support kita sangat mereka sudah buka dari lebih awal Grand Launching udah buka udah paling semangat dan memang mereka salah satu tenan yang memang benar-benar bisa digilang untuk saat ini sangat digemari lah ya untuk orang sambil nonton entertainment itu bolak balik 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 itu untungnya buka duluan itu itu betul untungnya buka duluan menikmati dia marketnya dapet banget iya belum ada yang saing benar, lalu kemudian di belakang musik entertainment ini kita ada donat aja mungkin gak kelihatan dari bapak tapi disini mereka jual berbagai macam donat yang mereka search mereka sudah buka dari Desember kemarin lalu kemudian yang 02 ini itu sudah di segel sama Gelato Secret dan Gocha booking itu ya booking di segel kita ada Gelato Gelato Secret ya es krim dan kemudian ada minuman fresh tea dari Gocha kemudian satu lagi pasal kita kemarin buka di November itu ada Bami Sejuk Bami Sejuk betul itu apa tuh? ini banyak penggemar Bami nih kalau kita mungkin sedikit cerita Bami Sejuk ini ini Bami kita dengar Bami Buri benar ini Sejuk uniknya adalah Bami Sejuk ini selalu cari tempat yang memang hidden game benar ini sejuk hidden game dan memang kebetulan mereka juga sangat kuat sekali dengan menu-menu khasnya mereka itu di Bami memang mereka menawarkan Bami yang sedikit berbeda dengan Bami-bami tempat lain dan surprisingly sangat diterima sekali di si jantung ini apa khas Bami Sejuk? mereka punya Bami Sejuk Bami Sejuk special mereka dengan bakso somai dan juga potongan-potongan dagingnya segala macam uniknya itu ayamnya itu bukan ayam cincang bukan ayam cincang biasanya kan kalau Bami hanya ayam cincang ini di bake ini di oven di bake di oven kita coba betul 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 harga mereka mulai dari 38 ribu Mbak Minya sampai 48 ribu yang lain tenan-tenan yang lain itu harganya memang pas dengan kantong daerah Sinti betul betul sesuai sekali karena makanya saya bilang bahwa customer yang datang disini dengan kita adalah sesi interview sekali-kali dengan tenan-tena apa dengan pengunjung disini kita nanya-nanya dari mana asalnya segala macam dan kita juga ngeliat respon mereka dari social media kita juga dan kebanyakan yang respon nih Pak Aldo juga mereka bangga banget sejantung punya tempat kayak begini sekarang iya loh kita tuh kalau ngebacain kita ngebacain komen-komen di social media kita tuh mereka bangga sekali akhirnya tempat kelahiran gue punya tempat yang bagus gitu jadi itu itu suara dari mereka dan kita sangat apresiasi sekali dengan support mereka apapun yang kita bikin disini mereka datang baru-baru ini kita bikin acara karaoke night dan itu antusiasnya cukup iya jadi kita membiarkan mereka untuk berkaroke disini bersama teman-teman mereka bisa datang as a group dan mereka kita sediakan fasilitas untuk karaoke bersama berapa yang udah pernah paling banyak hadiah terbesar terbesar trafficnya ya Pak ya terbesar kita udah pernah capture 1300 orang di satu hari 300 ya bayangin ini udah padat ini ya tapi kapasitas kita berapa? kalau disini kapasitas kita sebenarnya max itu di 1000 Pak ya dengan fase pertama ya kalau misalnya kita ngeliat fasilitas kita yang kita pilih sekarang dengan tenan-tenan itu 1000 orang Pak makanya dengan satu hari kita dapat 1300an itu kalau bisa dilihat daerah sini aja itu udah padat waduh pas 1300 itu udah ada yang langsung booking rumah gak itu? hehehe memang sampai saat ini belum ada tapi eh antusiasmenya mulai meningkat juga Pak jadi apa ya kita mungkin kalau dari saya sih eh saya pengen mastiin juga bahwa tengah ini beroperasional dengan bener dulu gitu loh Pak karena ketika mereka sukses pengunjung banyak baru kan eh apa ada traffic yang lumayan ya Pak ya kalau misalnya saya mentingin kok pokoknya pengen jualan aja kan gak bisa gitu kan Pak ya jadi harus ada kolaborasinya itu loh Pak ya minimal eh proyek ini ada magnet untuk orang datang kesini ya ya apakah nanti naksir juga beli rumah nah itu eh ya ya setidaknya at least eh udah menjadi satu fasilitas lah yang cukup menarik gitu eh pengembangan selain di depan ini tengah ada lagi tadi ada beberapa tenor baru tadi ya eh untuk fase kedua betul kita sedang sedang kebetulan kebetulan kalau misalnya kita lihat di dekat Bani Sejuk itu itu akan menjadi fase kedua ya area parkir itu kita utilize untuk fase kedua karena area parkirnya akan dipindahkan eh dimonitor ataupun di operating sama sentral parking gitu ya jadi sentral parking yang akan bekerjasama dengan pihak eh sintesis dan tengah untuk memfasilitasi parkir yang akan eh dibuat di belakang gitu jadi saking antusiasnya nih Pak saking apa ya kita lihat ada marketnya lah ya betul kita tuh rela mindahin parkir pak gitu tadinya kita cuma fase pertama doang ya Pak iya cuma yang depan ini aja cuma karena lihat responnya akhirnya kita meeting-meeting-meeting kita minta parkiran sekarang ini jadi fase kedua ini jadi jadi serius kelihatannya iya iya yang tadinya mungkin nggak ada gitu ya tadinya tempat ini untuk apa Pak Aldo dulunya hanya marketing galeri aja Pak iya marketing galeri aja Pak Robi tadi sampai 1300 ya ini kan ya menurutnya sih hampir mirip dengan mall juga nih ya ya tenan kelengkapan tenan mix tenan sama pengunjung nih kayak ayam sama telor nih ya pengunjung dateng dilihat tenannya nggak lengkap ya atau sebaliknya gitu kan tenannya lengkap pengunjungnya nggak antusias dateng gimana cara tengah nih biar tempat ini selalu rame nih dikunjungi gitu kan strategi kita sih selalu bikin activity Pak jadi kalau misalkan ada activity automatically itu akan menarik perhatian konsumen jadi selain dengan kesediaan tenan yang kita ada sekarang kita juga mengajak tenan juga rame-rame nih jadi nggak tengah doang bergerak jadi kita juga ngajak mereka untuk bikin activity bersama karena artinya mereka menjadikan promo nih misalnya kalau misalnya kita lagi ada activity tersentuh supaya pengunjung ini mendapatkan penawaran-penawaran juga diluar dari regular harga mereka misalnya atau yang selama ini kita lakukan sebenernya regular event itu jangan putus gitu sehingga kayak misalnya on the weekend kita di hari 1 dan minggu selalu ada live music lalu kemudian kita exercise kemarin bikin satu hari di hari kamis dulu nih kemarin kita nyoba bikin karaoke night ternyata responnya besar terus kita perpanjang nggak cuma hari kamis jadi kita sekarang extend dari mulai hari Selasa sampai hari Kamis ini betul dari hari Selasa sampai sampai Kamis nih ada karaoke night karena kan waktu kemarin itu kita sempat ada Piala Dunia ya Pak ya jadi kita schedule-in juga di Piala Dunia sendiri pun kita sempat buka sampai jam 2 pagi memfasilitasi para penonton dan pengunjung untuk bisa nonton barang di CV kita juga jadi itu sih sebenernya regular-regular activity yang harus di maintain sehingga orang datang kesini selalu melihat sesuatu hal yang baru sebetul ada live music jadi kemudian nanti disini kan kita temanya lagi mau Chinese New Year nih Pak nanti di weekend ini kita ada barongsai ada live music show musik kecil juga bisa nih ya terus sekali kita panggil Imaniar yang 80-an gitu ya mungkin kekinian nggak tahu siapa gitu oh kemarin kita pas lagi pembukaan ini kita bikin acara konser pak 3 hari betul kita menggunakan area parkir untuk bikin panggung agak besar dengan menggunakan artis-artis nasional ada 10 to 5 ada Fabio Acer gitu itu kemarin kita bikin di acara 29 30 31 Oktober pada saat kita grand opening betul itu luar biasa sih pak luar biasa kita juga pada saat itu menyediakan tenan tambahan sekitar 28 tenan dan gaian persen itu kemarin kita buka untuk umum untuk umum mereka kan datang aja lah iya yes keren ini Pak Roby Pak Aldo maksud saya ini biasanya udah mulai ini ya udah mulai apa datang nih ya ya terus udaranya juga maksud saya jam segini ini kan belum terlalu sore juga iya iya kudadeng ini memang showcasing udara cijantung juga pak yang memang enggak banyak yang tahu tapi kalau sore-sore ya begini pak begini enak ini memang kebetulan setelah hujan cuman biasa pun reguler pun adem sekali adem pak mungkin kebantu juga adanya hutan kota di deket kita sebesar 2 hektare dan memang kawasan cijantung ini lumayan well maintained gitu anginnya juga enak ya iya anginnya enak sekali berpikir kan kalau cijantung panas kan biar jadi ya jam segini iya persennya gitu kan harus coba dulu pak iya iya harus experience segini kita apa diskusi outdoor gak berkeringat ya oke pak roby ya pak saldo mungkin itu diskusi kita tentang tengah gitu ya menarik ya ada ada apa ya ada jam baru nih di apa di cijantung gitu kan khususnya di ini masyarakat bisa menikmati nah ini rame saya lihat itu mulai datang kesini ya jadi bisa menikmati suasana makan malam yang ada hiburan disini juga ya kalau Medan kan memang suka ngumpul gitu ya untuk hang out mungkin ini juga bisa tempat ngumpul baru nih di kawasan mati jantung oke keren sekali mas roby sukses terus terima kasih pak ini pasti yakin berdampak penjualan rumah ya karena orang udah rame dateng gitu kan magnetnya ada gitu kan apalagi udah jadi fasilitas gitu dia akan cerita tuh kalau beli disana fasilitasnya depan mata nih hahaha oke sahabat koridor.tv dan gerahatjurnalis.id demikian perbincangan kita dengan pak roby vivi operation ya tengah dan pak aldo ya direktur yang membangun proyek kerumahan di di kawasan di jantung ya demikian selamat sore sampai jumpa pada diskusi yang akan datang terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih